Hei ho pop gengs! Kekuatan militer merupakan sebuah hal yang penting untuk semua negara. Karena dari kekuatan militer lah, keamanan sebuah negara dari serangan luar bisa dicegat. Makanya meskipun perang dunia sudah berakhir di tahun 1945 kemarin, semua negara masih tetap mengembangkan kekuatan militer mereka untuk berjaga-jaga. Bahkan negara-negara yang dulunya dianggap lemah untuk persoalan militer, sudah mulai berbenah diri untuk memajukan kekuatan militer negara masing-masing. Seperti negara-negara Asia yang bakal dibahas daftar populer kali ini, dalam video, negara Asia yang dulu dianggap lemah, ternyata memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Vietnam Sebagai negara yang pernah mengalami perang berkepanjangan di tahun 1955-1975, kekuatan militer Vietnam memang jarang terdengar. Apalagi semenjak negara ini bersatu dan cenderung damai, mereka jarang mengumbar kekuatan militer mereka. Tapi ini bukan berarti kekuatan militer negara ini lemah ya. Untuk sekarang, kekuatan militer negara ini punya 476.000 tentara aktif, alut sista darat berupa tank dengan jumlah 1.470, 73 pesawat tempur, dan kapal selam perang Vietnam yang ada tujuh buah. Belum lagi, mental perang Vietnam yang harus diacungi jempol sekarang pernah membuat pasukan gabungan Amerika dan Perancis lari tunggang langgang dari tanah Paman Ho. Thailand Ngomongin negara yang satu ini tentunya jauh dari yang namanya perang-perangan. Secara kalau dengar negara ini pasti langsung keingetkan sama kecantikan Lady Boy atau keindahan pantai Phuket yang termasyur itu. Tapi meskipun terkenal dengan hal-hal tersebut, negara ini juga punya kekuatan militer yang gak main-main. Berdasarkan data Global Firepower, negara ini menduduki peringkat 26 dengan memiliki 605.000 tentara aktif, 568 pesawat perang, 805 tank, dan satu kapal induk mereka yaitu HTMS Chakri Narubat. Dengan kekuatan militer seperti itu tentunya membuat Thailand menjadi salah satu negara yang harus disekani kekuatan militernya. Singapura Terkenal dengan kekuatan kemajuan, keragaman, dan betapa damainya negara kecil yang satu ini, seakan-akan membuat negara ini gak memerlukan kekuatan militer ataupun karena kondisi mereka yang adem-adem aja. Apalagi nih kalau dilihat dari data Global Firepower, negara ini terhempas jauh di peringkat 59 ditinggalkan negara Asia lainnya seperti Indonesia, Malaysia, maupun Thailand. Tapi, meskipun menduduki peringkat yang jauh di bawah negara tetangganya, bukan berarti Singapura tidak punya kekuatan militer yang mencukupi. Setidaknya, negara ini sudah punya 385 ribu tentara aktif, 3.585 kendaraan tempur taktis, dan 236 pesawat tempur untuk sekarang ini. Dan angka ini akan terus bertambah kalau kita melihat alokasi dana militer Singapura yang mencapai 130,5 triliun per tahunnya. Jadi, pelan tapi pasti negara yang satu ini akan bertambah kuat tiap tahunnya. Indonesia Ngomongin negara yang dianggap lemah tapi punya kekuatan militer yang gak main-main, tentunya membuat negara kita gak boleh ketinggalan. Secara, kekuatan militer kita yang dulunya minim sudah bisa diacungi jempol sekarang. Apalagi, kekuatan militer Indonesia sudah menjadi yang terkuat di Asia Tenggara untuk sekarang ini dan menduduki peringkat ke-16 dari seluruh dunia berdasarkan Global Firepower. Menurut dari data Global Firepower, sekarang Indonesia sudah memiliki 800 ribu personil militer, kemudian 315 tank, dan 451 pesawat perang yang siap membela tanah air kita ini. Belum lagi, Indonesia juga punya pasukan khusus seperti Kopassus yang menduduki peringkat kedua pasukan khusus terbaik di dunia. Nah, dengan data tersebut, kekuatan militer kita memang sudah bisa diacungi jempol. Tapi, semoga kekuatan militer kita terus bertambah kuat dan bisa masuk sepuluh besar secepatnya ya. India Negara asal Syahrukan ini tentunya harus masuk dalam video kita kali ini. Meskipun terkenal dengan film Bollywood dan aksi menyanyi dan menari mereka, tapi siapa sangka kalau negara ini sudah punya kekuatan militer yang fantastis. Bahkan untuk sekarang, India sudah menempati posisi keempat sebagai negara terkuat di dunia dan posisi kedua sebagai negara terkuat di Asia. Dan berdasarkan data dari Global Firepower, India ini memiliki 3,4 juta personil militer, 6.464 tank, 1.447 pesawat tempur, dan sebuah kapal linduk bernama INS Vikrat. Dengan jumlah yang begitu banyak, tentunya wajar kalau negara ini menempati peringkat keempat. Jadi, jangan sampai ada yang mengira kalau negara yang satu ini cuma bisa joget-joget di pepohonan doang. Nah, setelah membahas negara-negara tadi, masih ada agak sih negara lain yang dulu dianggap lemah, tapi ternyata punya kekuatan militer yang kuat sekarang ini. Kalau ada, sebutin di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax